Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini, Tuhan mengizinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Itu semua adalah berkat dan anugerah Tuhan bagi kami. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian dari firmanmu. Tolonglah kami beri hikmatmu supaya kami dapat memahami firmanmu dengan baik, terlebih mau dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak, masih ingatkah suplikan lirik lagu berikut ini? Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bapak Urapan di kepala harum, yang kejanggut dan cubanya turun. Seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Dan seterusnya. Seperti tertulis di dalam Masmur 133, saya bacakan untuk kita semua, di bawah judul Persaudaraan yang Rukum, Nganian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukum. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut, yang meleleh kejanggut harun dan kelahir jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kerukunan adalah dambaan setiap orang, setiap persekutuan, setiap keluarga. Masmur 133 ini merupakan masmur siarah. Masmur ini mengungkapkan mengenai kerukunan kekeluargaan umat Allah. Ternyata dalam pengalaman hidup beriman umat Israel selaku umat Allah, menyadari bahwa yang terbaik dan terindah adalah, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukum, seperti dalam ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukum. Ayat 2 dan 3 Persaudara yang rukum itu diumpamakan dengan minyak di atas kepala harum dan embun gunung hirman yang menyegarkan. Persaudara yang rukum juga disamakan dengan berkat. Persaudara yang rukum disebut seperti minyak yang baik di atas kepala harum yang meleleh ke janggut dan kelahir jubahnya. Di Israel, minyak menandakan adanya kesukaan dan ketentraman. Minyak ini dikaitkan dengan harum. Harum adalah seorang imam. Itu berarti minyak yang dimaksud sini bukan minyak biasa, tetapi minyak urapan atau minyak khusus yang dipakai untuk mengurapi imam. Pengurapan menandakan penyucian, pengkudusan, dan pengkhususan Allah bagi orang yang diurapi untuk melakukan pekerjaan Allah. Pada bacaan ini dikatakan bahwa minyak urapan itu meleleh dari kepala ke janggut lalu ke leher jubah harum. Eh, itu berarti ada kelimpahan minyak urapan. Dan kelimpahan minyak urapan menunjukkan betapa Tuhan berlimpah-limpah memberkati dan mengutuskan umat yang diam bersama dengan rukum. Persaudaraan yang rukun itu diberkati oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Persekutuan yang rukun adalah seperti embun gunung Hermon. Embun bermakna, kesegaran, dan tanda adanya kehidupan. Sedangkan gunung Hermon adalah sebuah gunung tertinggi di daerah dekat Palestina. Puncak gunung ini ditutupi salju, sehingga selalu ada embun. Kondisi gunung Hermon sangat berbeda dengan keadaan sekitar gunung Hermon yang tandus dan kering. Salju yang mencair dari gunung Hermon atau embun gunung Hermon inilah yang biasanya mengalir, memberi kesejukan, dan kesegaran bagi daerah-daerah sekitarnya yang tandus. Begitulah persaudaraan yang rukun selalu memberi kesejukan, kesegaran, tidak hanya bagi warga yang bersekutu saja, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya bagi dunia ini. Bagi kehidupan persekutuan seperti itulah, Tuhan berkenan dan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Dunia ini sekarang sedang membutuhkan kesejukan dan kesegaran. Kita dipanggil untuk menjadi embun gunung Hermon bagi dunia sekitar-kitar. Jadilah persatutuan yang mewujudkan perpunan. Disitulah ada kelimpan berkat dan kesejukan dalam hidup bersama. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara seiman hidup dalam perdamaian. Tidak hanya saudara seiman, tetapi saudara semua. Saudara yang paling dekat adalah anggota keluarga. Ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang ada dalam rumah tersebut. Oh, betapa indahnya bila tercipta kerupunan. Dapat bekerja sama, saling tolong-menolong. Hal tersebut bisa terwujud bila tiap-tiap anggota keluarga Mempunyai rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, rasa rendah hati, bekerja sama, tolong-menolong. Dengan kata lain, tidak mementingkan diri sendiri atau egois, tidak peduli terhadap kerepotan atau kesusahan orang lain. Untuk dapat bekerja sama, tolong-menolong, dan bahu-membahu, kita harus memiliki kesadaran persaudaraan. Sebab dengan kesadaran persaudaraan sebagai sesama manusia, kita akan dapat bekerja dengan baik secara bersama-sama, serta dapat tolong-menolong dan bahu-membahu. Karena itu, persaudaraan adalah sesuatu yang penting buat kita. Di dalam Masmur 133 ini, ada hal penting untuk membangun pengertian kita tentang pentingnya persaudaraan. Pemasmur mengakui pentingnya kebaikan dan keindahan diam bersama dengan rukun. Bapak-Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, diam bersama dalam persaudaraan oleh Pemasmur ini diandaikan dengan minyak pengorapan dan embun yang turun. Dua-duanya memiliki makna yang sama. Dengan demikian, persaudaraan yang rukun itu diam bersama dengan rukun itu tidak lain adalah satu akar suci melangsungkan kehidupan bersama. Jadi, itu berfungsi bagi kelangsungan hidup. Pemasmur sendiri mengakui, hanya kesitulah suasana diam bersama dengan rukun, lalu Tuhan akan menjanjikan kehidupan untuk selama-lamanya. Hiduplah saling mengasih dan rukun agar persekutuan kita mengalami kelimpan berkat dari Tuhan. Di mana ada kerukunan, disitulah ada tanda-tanda kerajaan Allah dapat kita alami. Jadi, jangan sebaliknya. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih firman yang sudah kami dengar, kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk hidup rukun dan hidup dalam perdamaian. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami belum bisa mewujudkan hidup rukun dan damai. Untuk selanjutnya, ajarilah kami, tegurlah kami, ingatkan kami untuk dapat mewujudkannya. Berkati dan lindungi keluarga kami dengan segala pergumulan kami masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Suri Selamat kami, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak. Selamat beraktivitas, selamat mewujudkan hidup rukun dan damai. Tuhan memberkati. Selamat menikmati.